Jumlah entitas ilegal anu diblokir keusatuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal atau wasat gas pasti beki nambahan mengisah bantahuna, utamanya kasus pinjol tur investasi ilegal. Kepala OJK Jawa Barat Iman Syah ngeging masyarakat ulat tepika kajerat karena aktivitas ilegal. Lian dikitu ingin jam duit kudung ukur kamampu mulang ke Nana. Timi-Miti hiji Januari tepika 24 September 2024, Otoritas Jasa Keuangan nampa 12.775 pengeduan patalijeng entitas ilegal, utamanya investasi tur tapi jaman online ilegal. Gerenang tayungan masyarakat satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal atau wasat gas pasti anunga wengku OJK tur tak kepolisian, satekah pola ngeblokiran. Kacatet Januari tepika September 2024, 2.500 pinjol ilegal, sarta 247 investasi ilegal diblokir. Jumlah anu sakituteng ngeronjat batan sawatara tahun samemehna. Subdit dua direktorat kriminal khusus Polgajo Barat AKP Dikdik Sudrajat Nyebrehken, alatan gampang na akses durta pasaratan, pengaruh tina pinjaman online ke masyarakat se-estunarea, tapi anu asup kena laporan kepolisian ke karasawatar persena. Ketak-ketak nindak tel yang ukur di lakonanku Polda, Jawa Barat, Tapioge, Kuaparat, Kewilayahan, salah saizina patalijing anceman, anuka asup kena UU ITE. Ketak-ketak nindak telnya sepuluhnya, sepuluhnya dampak jatuh yang ada di masjid itu sepuluhnya. Yang masih atau lakonanku Polda, itu sepuluhnya sepuluhnya. Ketak-ketak nindak, penindakan sepuluhnya nggak apa-apa? Sejoroning itu Kepala OJK Jawa Barat, Iman Syah, meredih masyarakat, ulah percaya ke pihak anuna tawarkan keuntungan anunta subakal atau keleluihi, turta lewi gampang investasi atau merinjaman. Upama Boga Karab nginjem duit, Iman Syah Nandesken, masyarakat kudungukur kemampu keuangan bisa mulangkan etak injaman, sangkan teka jirat hutang anunta bisa dibayar. Satgas Pastige nampak informasi mengenai 228 rekening bank serta akun virtual aktivitas keuangan ilegal. Eta hal tadi diungkulan ku ketak nga blokir ti pihak bank Anuka Baud. Dian tikitu Satgas Pastige nitenan kontak debt kolektor patah di jengpin jaman online ilegal, anu dilaporkan ngancem tepika nga intimidasi. Satgas Pastige ngajukan ketak nga blokir 181-185 nomor kontak telepon Kak Kemenkominfo. Budi Hartati, Bandung TV